Yang ingin saya tanyakan Mbak, bagaimana sih Mbak seharusnya kita bersikap di lingkungan kerja? Ada nggak sih atau apa aja batasan ketika bercerita dengan rekan kerja? Apakah bisa rekan kerja dijadikan teman? Teman hidup? Nggak. Bagaimana tipsnya? Tidak ketawa dong. Bagaimana tipsnya agar pertemanan ini tidak berujung menjadi lawan? Hai, selamat PMI. Jumpa lagi sama saya, Dea, di Jabri PMI Solo. Jangan penting bareng PMI. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai tanpa di-skip. Dan kita jumpa lagi di segmen yang kita tunggu-tunggu, yakni Tukar Cerita. Penonton saya sudah bertambah menjadi 5 juta penonton. Tentu saja, tidak lain dan tidak bukan, narasumber kita adalah ada Mbak Endah Ayu Pamungkas. Yeay! Kasih lagi dong. Gini ya? Oh iya, gini. Jangan melambahkan kamera ya, seperti segmen minggu lalu. Dia gini-gini. Oke, gini aja. Nah, Mbak Endah. Kita lagi-lagi mendapat email ya yang sudah sebelumnya dikirim dari teman-teman Tukar Cerita. Atau mungkin teman-teman yang lain kalau misalkan mau kirim email lagi, nggak apa-apa ya. Emailnya ada di humas underscore solokota at pmi.or.id Dicatet ya? Iya, catet aja. Atau kalau, lupa nih namanya apa, lupa namanya apa? Ada di sosial medianya PMI Solo gitu. Nah, saya sudah kalau minggu lalu saya mendapat 2.000 email. Wow. Minggu ini saya mendapat 5.000 email ya. Bertambah ya? Iya, bertambah. Akhirnya saya seleksi karena ini mungkin relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Sudah siap, Mbak Endah? Siap. Siap. Harus siap dong. Oke, saya bacakan dulu ya. Siap, sudah. Sudah, siap. Mbak Endah ternyata, jalan-jalan kamu halo, deh. Iya. Aduh. Oke. Aku bacakan ceritanya dulu ya, Mbak ya. Oke. Saya seorang perempuan berusia 25 tahun dan bekerja di sebuah perusahaan retail di kota besar. Total sudah 5 tahun bekerja dan alhamdulillah karir terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Sedikit cerita, Mbak Endah, seperti yang kita rasakan bersama bahwa dinamika dunia industri ini seringkali di luar yang kita bayangkan. Dan begitu pun juga saya. Selama 5 tahun ini, banyak sekali kejadian di luar ekspektasi saya. Salah satu contohnya adalah saya merasa sendiri, saya merasakan sendiri adanya rivalitas dalam bekerja. Persaingannya luar biasa. Sampai bahkan menurut saya bukan lagi bekerja, tetapi sibuk mencari muka. Jeng, 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 jeng. Tolong nanti di zoom ya. Saya diberikan amanah berada di posisi yang amat sentral. Tentu segala upaya dan cara saya sudah memaksimalkan dari loyalitas maupun dedikasi kepada perusahaan. Kendati demikian, banyak juga yang tidak suka. Menurut saya, yang saya kerjakan itu sudah melebihi dari panggilan tugas. Tetapi melihat dan mengamati setahun belakangan ini seperti ada yang ingin menjatuhkan. Atau dijatuhkan oleh berbagai pihak. Entah menginginkan posisi saya atau memang karena tidak suka saja. Alhamdulillah, meskipun hidup di rantau, saya berkesempatan untuk diberkahi punya rumah dan kendaraan sendiri yang biasa saya pakai untuk transportasi. Sehingga sedikit curiga, apakah ini yang menjadikan saya merasa dibenci ya? Karena merasa bimbang, kemudian saya berbagi cerita kepada teman. Sudah amat dekat, karena memang kita masuk perusahaan ini juga tidak terpaut waktu yang panjang. Kaget ketika mendengar cerita dari teman lainnya bahwa seolah-olah teman yang biasanya saya ajak diskusi ini dan cerita seperti mengorek-ngorek kesalahan. Tak tahu bermaksud apa atau malah juga ingin menjatuhkan saya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih mbak seharusnya kita bersikap di lingkungan kerja? Ada enggak sih atau apa aja batasan ketika bercerita dengan rekan kerja? Apakah bisa rekan kerja dijadikan teman? Teman hidup? Enggak. Bagaimana tipsnya? Tidak tahu dong bagaimana tipsnya agar pertemanan ini tidak berujung menjadi lawan. Terima kasih mbak Enda atas jawabannya. Terima kasih PMI Solo telah memberikan ruang untuk bercerita. Oke. Ini berarti karena masih 25 tahun dari mbak Ye gitu aja ya. Mbak Ye. Yeay! Mana ini kali ini? Ini Shell Ye kok. Yeay, halo mbak Ye. Oke, gimana nih mbak teranggapannya? Terima kasih nih ya sudah mau bercerita gitu ya. Mungkin itu yang gak hanya dialami oleh mbak Ye ya sebenarnya. Benar-benar. Di pekerjaan yang mungkin temannya mbak Dea, teman saya juga gitu, ada yang cerita seperti itu. Atau bahkan kita mengalaminya ya. Jangan-jangan. Ini saya yang curhat. Yang nulis ya mbak. Iya jangan-jangan ini saya yang nulis. Ya mbak Ye ini, saya menjawabnya ini ya, gak terbatas pada usia 25 tahun. Sesuai dengan mbak Ye aja gitu ya. Atau masa kerja 5 tahun gitu. Tapi secara general yang memang pekerjaan itu gak hanya di usia 25 tahun aja gitu kan. Gak hanya di masa kerja 5 tahun aja gitu. Nah ini sebenarnya nulis ceritanya ini mungkin memang dari hati gitu. Jadi tertuang semuanya gitu. Buat sinetan indosiar bisa. Jadi ada beberapa case gitu ya disini tuh sebenarnya. Yang pertama tadi saya cermati terkait dengan ekspektasi gitu ya. Si mbak Ye ini selama 5 tahun banyak kejadian di luar ekspektasi saya gitu. Nah itu kan ada kata-kata ekspektasi nih. Berarti yang sebenarnya mbak Ye ini sebenarnya punya ekspektasi setinggi apa sih gitu. Ke teman-temannya gitu ya. Ke teman kerja, ke rekan kerja. Atau ke lingkungan yang memang di sekitarnya entah atasan, entah bawahan. Kalau misalnya dia punya posisi jabatan gitu ya. Ke ekspektasi. Berarti dikembaringan dulu ke mbak Ye dong. Apa ekspektasinya dia dong? Ekspektasinya setinggi apa gitu ya. Mungkin memang orang hidup punya ekspektasi itu wajar gitu ya. Tetapi kita nggak bisa menuntut bahwa orang lain itu sesuai dengan ekspektasi kita. Misalnya aku berharapnya teman-teman di pekerjaanku itu memahami aku semua gitu. Mengerti dengan kondisiku. Aku udah baik ke dia ya aku maunya dia baik ke aku gitu. Nah itu kan ekspektasi yang memang ditanamkan gitu ya. Sedangkan kita nggak bisa mengendalikan orang di luar kita gitu. Itu kan di luar kuasa kita untuk mengendalikan orang itu gitu kan. Misalnya ternyata rekan kerja bersikapnya nggak seperti yang diharapkan. Nah itu kan di luar kendali kita kan. Yang bisa kita lakukan apa? Kita bagaimana cara meresponnya gitu. Kita nggak bisa mengendalikan orang itu. Tapi bagaimana kita bisa mengendalikan respon kita gitu. Misalnya ekspektasinya dia tinggi ya oke memang itu jadi. Silahkan untuk bermimpi ya gitu. Iya kan mimpi-mimpi kan gratis ya. Iya bener mimpi kan gratis. Jadi ketika wah ini aku udah berusaha nih yang tadi sudah sesuai dengan tugasnya gitu ya. Yang memang harapannya semua juga akan baik ke kita gitu. Tetapi rekan kerja ternyata nggak sesuai dengan ekspektasinya Mbak Ye gitu. Nah yang bisa dilakukan Mbak Ye ini meresponnya gitu kan. Meresponnya ini yang memang itu yang bisa kita kekendalikan. Oke betul. Kita atur, kita kelola gitu ya. Bagaimana untuk menyikapi hal itu gitu. Kemudian tadi ada juga terkait dengan judgment negatif ya. Dia menjudge dirinya dia sendiri. Mohon maaf Mbak Ye. Mohon maaf dia tidak menyalahkan ini fakta ya. Bukan menyalahkan, bukan menyalahkan. Gini kan entah menginginkan posisi saya ataupun memang karena tidak suka saja gitu kan. Ya betul. Meskipun hidup dirantau saya berkesempatan diberikahi untuk punya rumah dan kendaraan sendiri. Nah kemudian ada sehingga sedikit curiga apakah ini yang menjadikan saya merasa dibenci ya gitu. Nah berarti Mbak Ye ini sudah berasumsi gitu ya. Sudah berasumsi bahwa aduh ini curiga ke diri sendiri gitu kan. Nah itu yang ngejudgment diri aduh aku dibenci karena ini gitu. Belum tentu ya Mbak Ye ya belum tentu gitu. Bukan menyalahkan ini lebih ke meluruskan gitu. Kan kita belum tahu ya sebabnya mereka benci atau tidak suka itu karena apa gitu. Nah jadi berusaha untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Kan kasihan ya Mbak Dia ya maksudnya gini. Udah tidak disukai oleh rakan kerja terus diri kita menyalahkan diri kita sendiri gitu. Oke makin stres gak tuh nanti kan. Untuk ya sebisa mungkin kan dari kita self-talknya yang positif gitu. Karena memang itu sudah dibilang juga Alhamdulillah kalau Mbak Ye ini sudah punya rumah dan kendaraan pribadi dari hasil bekerja gitu. Dari tabungannya gitu. Nah itu jadi usahakan tidak judgment negatif gitu ya ke diri sendiri. Karena kita belum tahu nih sebabnya mereka benci kenapa gitu. Apakah memang menginginkan posisi itu di posisi sentral itu atau memang pekerjaannya yang dilakukan Mbak Ye ini sudah cukup sesuai dengan perusahaan gitu ya. Betul. Kompeten gitu ya si Mbak Ye ini. Ataukah yang temannya ini memang ada sesuatu hal yang dicari gitu. Misalnya entah kepo, entah iri atau yang lainnya gitu kan kita gak tahu juga gitu. Dan itu kita gak perlu cari tahu juga gitu kan. Betul. Nambahin masalahnya. Demi ketentraman bersama ya. Jangan cari tahu hal-hal yang menyakitkan gitu. Terkadang gak perlu tahu hal yang menyakitkan kan juga lebih menenangkan gitu. Betul. Catat. Oke baik. Nah yang berikutnya tadi ada bagaimana bersikap gitu ya di lingkungan kerja. Betul. Segala sesuatu itu kan gak boleh berlebihan ya Mbak Diaya. Betul. Jadi sewajarnya gitu. Kita kenal dengan orang lain yang di luar keluarga inti kita gitu ya. Itu kan kita belum tahu nih atau berapa lama kita kenal. Seberapa dalam kita menjajaki, mengenalnya, memahaminya. Itu kan kita gak bisa memastikan. Aku satu tahun kenal, aku udah mengenal banget nih gitu. Kita gak bisa mematok seperti itu. Ini kan Mbak Yeh lima tahun gitu ya. Lima tahun yang mungkin dirasa sudah mengenal lebih dekat gitu ya. Sudah cukup. Tetapi pada kenyataannya memang ada juga nih teman yang ternyata hanya mengorek informasi gitu kan tadi. Ceritanya seperti itu. Jadi kalau untuk berteman itu ya sewajarnya gitu kan. Dan ada hal-hal yang memang menjadi privasi yang tidak bisa diceritakan ke orang lain gitu kan. Misalnya sekalipun itu teman yang dianggap besti gitu ya. Karena setiap orang punya privasi masing-masing ya. Misalnya cerita ke si A, aku tentang pekerjaan nih, gak apa-apa. Cerita untuk masalah yang lainnya, misalnya percintaan gitu, gak cerita ke si A yang gak apa-apa gitu. Karena menurut dia itu privasi gitu kan. Tapi ketika dia punya besti lain nih gitu ya. Yang si B ini lebih nyambungnya kalau cerita tentang percintaan daripada pekerjaan. Karena memang tidak satu bidang kerja gitu kan. Nah itu juga gak apa-apa gitu. Nah tapi yang perlu diketahui bahwa setiap orang juga punya privasi masing-masing gitu. Betul. Jadi ya sewajarnya gitu ya. Gak ada yang terlalu berlebihan ataupun terlalu ansos gitu juga gak baik kan. Ketika wah ini gak bisa diajak cerita nih orang ini gitu kan. Juga gak baik gitu. Apalagi kita tiap hari ketemu dengan rekan kerja gitu gitu. Mau gak mau kan tiap hari bersinggungan terus ya dengan dia ya. Ya oke. Entah itu koordinasi tugas, entah itu makan siang gitu kan. Nah benar-benar. Apalagi kalau misalnya kantornya kecil ya. Yang maksudnya orangnya hanya itu-itu aja SDM-nya gitu kan. Ketemu. Waktu duduk ketemunya dia. Iya. Waktu makan ketemu dia lagi. Waktu apel pagi juga ketemunya dia lagi. Iya kan. Di parkiran dia. Dia lagi. Kau ini cuma dia kayaknya. Bisa jadi ya. Oke. Lanjut Mbak Endah. Oke. Nah. Kan kita kenal sama orang itu gak semuanya baik juga gak semuanya buruk gitu ya. Iya betul. Ini terkait dengan sewajarnya tadi. Misalnya kita kenal dengan ibaratkan 100 orang gitu ya. Misalnya 100 orang. 50-50 lah Mbak. 50 orang itu menyukai kita. 50 orangnya lagi tidak menyukai kita. Tidak suka ini ada yang tidak suka biasa. Ada yang bahkan benci gitu ya. Gitu. Dan yang suka ini juga yang suka yang dalam hal biasa. Support biasa. Tapi ada juga yang benar-benar melindungi, memilah gitu ya. Sampai benar-benar ini. Ada pengorbanannya lah ya sebagai teman. Gitu. Nah oke. Jadi kita. Kalau misalnya kita kenal sama orang gitu. Ya kita nganggapnya oh ya sewajarnya. Karena orang itu ada yang baik ada yang enggak. Kita enggak tahu niatnya orang seperti apa gitu kan. Jadi ya sewajarnya yang penting apa? Kita berbuat baik gitu. Karena kan apa yang kita tanam akan kita tuai. Betul. Jadi kita berperilaku baik, berbuat baik. Suatu saat juga akan kita dapat menerima kebaikan gitu dari orang lain. Meskipun bukan dari orang itu. Orang tersebut oke. Gitu kan lingkaran ya. Jadi bisa dari yang lain juga gitu. Seperti itu. Nah kemudian tadi pertanyaan lanjutan. Apakah bisa rekan kerja dijadikan teman gitu ya tadi? Nah jawabannya kalau dari mbak dia apa nih? Di sisi pekerjaan gitu ya. Di sisi pekerjaan. Bisa-bisa aja gitu ya. Bisa-bisa aja. Nah kalau dari teman gitu ya. Teman. Oke. Rekan kerja dijadikan teman. Jawabannya memang bisa. Sekedar teman gitu ya. Teman dalam tanda kutip. Teman kerja gitu ya. Tetapi untuk hal yang lebih mendalam. Misalnya teman dekat. Atau yang lebih dekat lagi sahabat. Atau yang bahasa kerennya apa? Nah besti. Bahasa kerennya besti gitu. Nah itu belum tentu. Karena namanya kita hidupkan. Pasti punya frekuensi lah. Circle lah. Pembahasan yang nyambung lah gitu ya. Tidak semuanya misalnya. Ada nih saya ketemu si. Langsung jadi teman. Atau langsung jadi sahabat. Langsung jadi ini ya. Besti gitu. Kan belum tentu. Harus dengan proses gitu. Betul. Penjajakan. Dan memahami bagaimana. Kebiasaan baik buruknya. Seperti itu. Betul. Oke. Nah dari situ. Berarti kita menyamakan persepsi. Frekuensi. Untuk bisa lebih mendalam. Menjadikan teman curhat. Layak atau tidak. Dia dijadikan teman. Teman curhat gitu ya. Kalau teman aja. It's okay gitu ya. Tapi kalau teman curhat kan. Lebih ke privacy. Yang kita harus menghargai. Dan menghormati. Betul. Privacinya masing-masing gitu. Walaupun ada embel-embel besti. Sahabat. Tapi tetap yang namanya orang itu. Punya privacy yang harus kita hargai gitu kan. Iya betul. Oke. Nah yang terakhir nih. Tadi ada tips. Agar pertemanan tidak berujung menjadi lawan. Gitu ya. Wah tips. Nah ini kita harus tahu dulu nih. Persoalan healthy friendship. Dan juga toxic friendship. Wah aduh. Iya betul. Karena kan pertemanan kok malah jadi lawan. Nah ini sebenarnya gimana sih konsepnya gitu. Kalau memang namanya pertemanan atau suatu relasi gitu ya. Itu harusnya kan ada saling gitu ya. Ketika kita udah saling misalnya saling menghargai. Menghormati privacy. Saling komunikasinya tuh lebih nyambung lagi gitu. Nggak yang nanya aja. Atau saling misalnya saling bantu. Saling support. Bahkan ada yang jadi support system gitu ya. Nah disitu kalau udah saling bisa gitu ya. Pertemanan yang sehat gitu. Nah tapi ketika waduh udah sebaliknya nih gitu. Bisa jadi lawan disitu. Dan tinggal bagaimana kita memilih untuk tetap bertahan. Dengan segala kesakitannya. Wow. Wow. Dengan menahan gitu ya. Karena bertahan dan menahan secara konflik batin mungkin ya. Yang nggak diceritakan. Ataukah untuk membatasi dengan pertemanan itu. Kalau menghindarkan tentu. Nggak mungkin dong. Karena rekan kerja ya. Ya betul. Mungkin menghindar secara perlahan oke gitu. Tapi kalau menghindar langsung menghindari konfliknya itu kan nggak mungkin. Tapi membatasi. Betul. Jadi ada kalanya kita punya pilihan sendiri nih untuk. Oke ini bisa aku jadikan teman kerja aja. Atau ini bisa aku jadikan teman curhat. Teman berbagi. Misalnya dari segi apa yang dirasakan dan lain sebagainya begitu ya. Atau ya besti tadi gitu. Atau bagaimana gitu. Atau bisa teman kerja plus teman nongkrong gitu misalnya. Sering tuh. Teman nongkrong tapi nggak curhat. Cuma nongkrong-nongkrong aja gitu kan. Benar-benar. Melepas penat ya setelah seharian kerja gitu kali. Nah gitu. Jadi ada suatu keputusan di diri kita sendiri di Mbak Ye gitu ya. Memang harus memfilter gitu ya. Memang yang ini tuh pantas nggak sih dijadikan besti gitu. Nah itu memang terkesan memilih tapi ya demi kesehatan mental juga gitu. Karena kita nggak tahu niat orang itu seperti apa. Kita nggak tahu bagaimana orang itu ke kita gitu ya. Yang penting kita itu berbuat baik ke mereka gitu. Nah terlepas dari misalnya orang itu berbuat jahat ke kita ya beda lagi gitu kan. Itu urusannya dia sama yang di atas. Kalau misalnya kita balas berbuat jahat berarti kita sama dong levelnya dengan dia. Betul, 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 betul. Ya yang penting kita berbuat baik gitu ya ke dia gitu. Nah itu Mbak De ya. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita ketahui itu bahwa kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Betul. Itu yang bisa kita lakukan ya kita berbuat baik sesuai dengan apa yang menjadi norma gitu ya. Norma etika, nilai. Dan itu memang versinya kita seperti itu. Tetapi tidak melanggar kode etik ataupun apa ya. Kalau di perusahaan SOP. SOP ya dan mungkin peraturan-peraturan yang lain gitu ya. Tati perusahaan gitu kan. Seperti itu. Oke berarti ini kalau saya boleh merangkum nih Mbak Endah ya. Buat Mbak I ini kalau bisa jangan terlalu overthinking. Ya nggak sih? Anak sekarang kan nyebutnya gitu ya. Jangan terlalu overthinking gitu. Kalau dibilang jangan nanti dia malah overthinking. Oh iya. Sebaiknya. Tema kemarin ya. Tema kemarin. Sebaiknya Mbak I ini lebih lost aja pikirannya ya. Lebih lost. Lebih lost aja. Kan memang kalau memikirkan. Betul. Itu memang namanya kita manusia ya. Hidup pasti ada hal yang dipikirkan. Betul. Boleh Mbak I untuk memikirkan. Nah alangkah baiknya gitu kan. Memikirkan yang misalnya. Yang positif-positif aja. Positif dan juga hal itu berdampak atau nggak sih ke 5 tahun ke depannya Mbak I misalnya dalam jangka waktu segitu gitu. Atau 5 hari ke depan lah gitu ya. Dan jangka pendeknya. Oke. Kalau memang nggak ada efeknya ya nggak usah gitu kan. Nggak usah dipikirin. Tapi kalau memang ada kaitannya, ada efeknya, dampaknya di kehidupannya Mbak I ya ya memang harus dipikirkan. Iya benar sih benar sih. Kalau misal merasa dibenci ini ya. Yang namanya manusia. Merasa. Merasa kan dalam tanda kutip rasa. Jadi belum tentu juga temannya membenci gitu ya. Masih merasa. Intinya lebih slow aja lah ya. Karena kalau kerja kan yang dipikir udah banyak nih kerjaan. Masa iya mau mikirin. Si A jangan-jangan nggak suka ya sama aku sih. Nggak suka sama aku. Capek nanti oke. Pasti yang perlu kita ketahui juga atau kita tanamkan itu. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Betul. Dan kita nggak bisa menuntut orang itu sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan atau mengelola respon kita terhadap hal itu. Itu Mbak Dea. Oke yang terpenting itu ya. Respon kita terhadap hal-hal itu. Nice sekali jawabannya. Semoga Mbak I merasa puas ya dengan jawaban dari Mbak Enda. Kan saya rasa juga puas sih. Karena sudah detara sekali jawabannya. Ini bukan cuma untuk Mbak I aja. Tapi banyak teman-teman di luar sana ya. Yang mungkin mengalami. Sama tipsnya. Ya itu tadi yang disampaikan Mbak Enda. Tapi saya tertarik dengan toxic friendship. Dan juga healthy friendship. Tapi kita diburu durasi. Mirip-mirip relationship. Tapi apakah sama? Mungkin kita bisa bahas di minggu depan ya Mbak Enda ya. Ya episode yang lainnya. Gitu dulu. Sekali lagi. Buat teman-teman semuanya. Kalau punya cerita atau punya unek-unek yang ingin ditanyakan ke Mbak Enda langsung. Bisa lewat email tadi humas underscore solokota at pmi.or.id Atau mungkin bisa langsung nge-DM Instagramnya PMI. Atau ke Mbak Enda langsung juga bisa. Nanti akan kita bahas. Kita kupas tuntas sampai habis. Oke gitu aja. Tetap semangat untuk Mbak Iye juga. Dan yang lainnya yang masih bekerja gitu ya. Tetap berikan dedikasi yang terbaik. Untuk perusahaan. Ya betul. Tuhan tidak tidur. Oke. Gitu Mbak Enda. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Sudah cukup. Cukup ya. Oke. Kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye. Bye.